yang paling banyak buat bid'ah itu Usman dan Umar ini dua sahabat nabi yang banyak buat hal-hal yang baru maka Bapak Surah Makan Allah jika bid'ah itu nyata di kalangan sahabat, maka kita gak boleh terjemahkan kullu bid'ah itu sesat kecuali ada bid'ah yang mana yang sesat sehingga kata-kata nabi ini tidak bisa jadi ikan bumerang untuk menghujat sahabat nabi ya kan suatu kali Muaz di kitabul iman, dalam bab iman dalam sahib Bukhari, mengatakan kepada kawan-kawannya ta'al nu'min sa'atan ta'al nu'min sa'atan ayo ngumpul-ngumpul, kita beriman sesaat lalu disebutkan lalu mereka yusabihunallah mereka bertasbih berjamaah bertakbir berjamaah, baca wirid berjamaah itulah sejarahnya zikir berjamaah apakah namanya yasinan, maksurat, mabit muhasabah terserah itu nama aja isinya apa isinya zikirullah berarti itu nu'min sa'atan beriman sesaat iman itu menggetarkan kolbu menyadarkan pikiran maka itu disebut iman maka babasar maka Allah kalau begitu mungkinkah kita mengatakan kulubid'atin dolala seperti pemahaman sebelumnya apa makna bid'ah tadi semua yang tidak dilakukan nabi gak mungkin berarti terjemahan bid'ah kita salah lalu terjemahan bid'ah yang tepat apa apa lagi ternyata imam salafi sendiri sudah beres sama dia gak usah kita debat-debat sebenarnya siapa tadi imamnya ibnu qayyim dan ibnu timiyah rahimahumullah apa kata ibnu timiyah dalam iktidak suratul mustaqim ini pernah saya bahas sebelumnya kita udah ulang-ulang ini sampai berbuih-buih mulut ini tapi kok gak ngeh juga ya mungkin karena hidayah itu milik Allah bukan milik kita ya bid'ah itu yang tidak ada dalil syaranya nah sekarang kita tes ilmu hukumnya ilmu usul fikihnya berapa macam sumber hukum dalam Islam coba hukum Islam itu sumbernya dibagi dua ada yang disepakati ada yang masih diperdebatkan yang disepakati ada berapa empat Al-Quran bukan hadis sunnah orang ahli hukum gak pernah ngomong hadis kecuali sunnah orang ahli usul yang ngomongnya sunnah gitu ya bedain ya karena sunnah beda sama hadis di hadis disebutkan bahwa hidung nabi mancung kulitnya merah-merah dikit itu hadis bersunnah hadis hadis tertentu berita khabar kalau sunnah makana hukman syar'iyan yang tergolong hukum syara' baru disebut itu sunnah beda dengan sunat kalau sunat bahasa kita sunat sunat khitan atau sunat hukum apa bahasa Allah makanan Allah jadi apa nih kira-kira maknanya nih kata sunnah atau hadis sun coba sunnah bedanya hadis apa sunnah itu yang yang ada bobot hukum syara'nya kalau tidak ada bobot hukum syara'nya tidak disebut sunnah cukup disebut hadis contoh nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya sembilan itu hadis bukan bukan sunnah jangan coba-coba di amal ini disembelih nanti sama beliau-beliau ini apalagi nabi sallallahu alaihi wasallam wajib solat malam itu apa itu hadis kalau pun disebut sunnah sunnahnya harus ada sifatnya sunnah khasah sunnah khusus buat nabi sallallahu alaihi wasallam lalu yang ketiga ijma' ijma' itu artinya apa ittifak al-mujtahidin ba'da asrin nubuah kesepakatan konsensus ulama-ulama bukan ulama sembarangan mujtahidin bukan ustad biasa bukan dokter buat lagi LCMA bukan bukan siapa mujtahidin saya belum mujtahid jadi dokter itu bukan gelar mujtahid mujtahid itu orang yang sudah mampu memproduk satu hukum langsung dia ambil dari Quran dan sunnah dan hasilnya jelas terima kasih telah menonton dan hasilnya jelas terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton